Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Inilah 5 penyesalan mayat di alam kubur Jangan sampai kamu mengalaminya Ketika telah meninggal Seseorang pendosa pasti akan mengalami penyesalan yang mendalam Mendapatkan siksa Allah yang betih Membuat mereka begitu merasa sangat merasa bersalah Dan ingin hidup kembali di dunia Dengan menembus semua dosa-dosa Semua orang akan menyebut ajalnya masing-masing Entah rentan waktunya cepat atau lambat Kematian selalu mengikuti semua orang Karena di dunia ini Hanyalah tempat tinggal sementara Karena selanjutnya setelah kematian Kita akan dibawa ke akhirat Dimana tempat tersebut merupakan titik kekal bagi kehidupan mahluk di muka bumi Semua orang menginginkan jika menyebut ajalnya bisa dalam keadaan baik Sampai-sampai ada yang menginginkan dosanya untuk dihapus sebelum kematiannya Datang menjemputnya Tapi ada juga yang lalai bekal persiapan Untuk akhirat karena terlalu terlena dalam gemerlatmiah duniawi Di dalam Islam Ketika seseorang meninggal dunia Akan ditempatkan di alam barzah atau alam kubur Lalu apa saja penyesalan yang banyak dialami Para pendosa di alam kubur Mari simak informasinya Yang pertama Menyesal karena kikir Mereka yang hidup di dunia dengan gemerlang harta Tentu memiliki kewajiban Untuk sedekah dan menyisikan sebagian hartanya Untuk orang-orang fakir miskin Namun banyak dari mereka Justru tidak pernah menyisikan hartanya dan kikir Maka ketika mereka telah menjadi mayat Akan ada penyesalan mendalam Dalam Al-Quran Dijelaskan dan jangan sekali-sekali Orang yang kikir Dengan apa yang diberikan Allah Kepada mereka dari karunianya Mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka Padahal kikir itu buruk bagi mereka Apa harta yang mereka kikirkan itu Akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat Milik Allah lah warisan di langit dan bumi Allah maha teliti Apa yang kamu lakukan Yang kedua Menyesal tidak mau mendengarkan dakwah Mendengarkan dakwah merupakan sebuah hal Untuk semakin memperkuat keimanan Kepada Allah SWT Namun saat hidup di dunia Masih ada saja orang yang enggan mendengarkan dakwah Mereka justru lebih sibuk Untuk urus yang duniawi Umat inilah yang akan menyesal Ketika berada di alam kubur nanti Dijelaskan Ustadz Abdul Somad Andai kami mau mendengar Kami berpikir Dan kami tidak menjadi penghuni neraka sair Ada neraka jahanam Ada neraka sakar Ada satu khusus neraka Namanya neraka sair Itu hanya ditempati Oleh orang spesialis Tidak mau mendengarkan pengajian Yang ketiga Menyesal meninggalkan sholat Ketika hidup Namun seorang umat meninggalkan sholat Maka mereka akan sangat menyesal Sholat lima waktu menjadi sholat wajib Yang harus dilakukan umat Namun ketika seorang tergoda setan Dan meninggalkan sholat Maka ia akan menyesal Ketika berada di alam kubur Hal ini terjadi karena mereka Akan menjadi penghuni neraka sakar Penghuni neraka Sempat memberikan jawaban Ketika ditanya Dalam Al-Quran Surat Mudhasir Ayat 42-43 Apa yang menjurumuskan kamu Kedalam sakar Mereka menjawab Kami dahulu Tidak termasuk orang-orang Yang mengerjakan sholat Maka datanglah sesudah mereka Pengganti yang jelek Yang menyianyakan sholat Memperturutkan hawa nafsu Maka mereka gelap Akan menemui kesesatan Kecuali orang yang bertobat Beriman dan beramal saleh Quran Surat Mariam Ayat 59 Yang keempat Menyesal karena memutus tali silaturahmi Mereka yang memutus tali silaturahmi Membuat mereka sangat merugi Dan membuatnya akan menyesal Di alam kubur Dan akan mendapatkan siksa di akhirat Dalam hadis Riwayat Tirmisi Tidak ada dosa Yang Allah SWT Lebih percepatkan Siksaannya Kepada pelakunya di dunia Serta tersimpan untuknya Di akhirat Selain perbuatan selim Dan memutus tali silaturahmi Yang kelima Menyesal tidak berdakwah Seseorang yang telah meninggal Akan sangat menyesali Ketika dirinya Tidak pernah berdakwah Semasa hidup Terlebih lagi Ketika seseorang itu Memiliki ilmu Dan pengetahuan lebih Maka penyesalan yang dialami Seseorang ketika meninggal Akan begitu dalam Karena tidak berdakwah Dalam hadis Riwayat Bukhari dijelaskan Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda Sampaikanlah dariku Walau hanya satu ayat Berkisahlah tentang Bani Israel Dan tidak apa-apa Barang siapa Bertusta atas namaku Maka persiaplah Mendapatkan kursi Dari api neraka Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran Untuk kita semua Sekian Wallahu'a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.